Sebanyak tujuh mantan narapidana terorisme atau napiter mengikuti upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia yang dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Para ex-napiter ini merupakan mitra binaan Satgas Wiljambi, Densus 88, Anti-Terror Polri. Mereka menggunakan pakaian serba hijau tua dengan menggunakan ikat kepala berwarna merah putih. Ada pembandangan menarik dari perayaan HUD kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Jambi dengan kehadiran tujuh pria berbaju kemeja hijau mengenakan ikat kepala merah putih di antara peserta upacara. Mereka ternyata adalah mantan narapidana terorisme, napiter yang telah menjalani hukuman dan kini kembali keperlukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala Badan Ketsbank Pol Provinsi Jambi, Apani Saharudin mengatakan, para napiter ini sudah kembali ke NKRI dan mereka sudah mau mengikuti upacara untuk menghormati bendera merah putih. Menurutnya hal ini penting didorong karena selama ini terorisme terkenal dengan anti-Indonesia dan kehadiran tujuh orang napiter ini sangat diapresiasi langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Apani pun menjelaskan asal napiter ini tersebar dari daerah provinsi, seperti Moro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan lainnya. Mereka merupakan perwakilan dari total 18 orang ex-napiter di Provinsi Jambi. Kita sudah melihat bahwa ex-napiter ini mereka sudah merasakan bahwa sudah kembalilah kepada NKRI. Kepada jiwa mereka dan kita lihat mereka sudah mau mengikuti kegiatan upacara, mau menghormati bendera pada saat tadi penghormatan bendera, dan bahkan mereka bangga dengan menyematkan merah putih di lengan dan luar. Sementara itu Sunarto, salah seorang perwakilan ex-napiter, menyebutkan, pihaknya bangga diundang pecara bendera hut kemerdekaan RI di kantor Gubernur Jambi. Ia juga memaknai hari kemerdekaan RI sebagai bentuk rasa syukur. Alhamdulillah sudah diundang oleh kawan-kawan yang ada di sini, setelah itu orang-kawan, setelah itu orang-kawan. Terima kasih banyak. Kita ada berapa orang bang yang diundang hari ini? Ini teman-teman kita ada 7 orang yang diundang hari ini. Kalau memaknai ke-78 ini gimana bang dari ini? Gimana? Untuk memaknai hari ini tahun ke-78. Ini butuh syukur kita kepada Allah yang telah menghadapkan kepada konsen Indonesia ada sepembaikan. Makanya kita harus bersama-sama dengan mimpi yang ada untuk bau-bau, bau-bau, bau-bauan Indonesia. Rian Chen Chen, JAK TV melaporkan. JAK TV melaporkan.